Di area Green Garden, ada teman-teman dari Yoobi, Jakarta 2 ya. Jadi semuanya dari Telugong, tempat-tempat lain sih ada juga. Jadi mungkin, saya udah boleh mulai opening kali ya, Putihah. Oh iya, boleh-boleh. Salam kenal ya teman-teman dari LG Hooker. Senang-senang hari ini bisa ketemuan teman-teman semua. Hari ini kita bisa kumpul, bisa saling interaksi, saling nanya, saling bantulah kerjasama. Diharapin dari apa yang kita sering ketemu, walaupun kita baru virtual, ya semuanya bisa sama-sama menguntungkan gitu. Sama-sama membantu di masa pandemi ini. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih kalau misalnya hubungan ini bisa kelanjutan ke depan. Jadi apapun yang teman-teman mau tanya, mau supaya kita bisa kerjasama itu, teman-teman boleh tanya. Kayak gitu sih. Dan kita juga harapin sih dari tim LG Hooker itu, ada kasih kita referral, kan kita bisa kasih teman-teman juga, kasih reward. Ya nanti Putri deh yang bantu bukain reward-nya semua. Kalau menurut saya sih bagus sih tim-tim LG Hooker, teman-teman semua. Kita punya reward, bagus, nggak kalah sama tempat lain. Dan kita punya proses juga kondisi pandemi ini, kita masih buka kredit. Kita punya bunga juga masih cukup baik, kompetitif. Gitu sih Putri dan Ibu Bapak LG Hooker semua. Terima kasih, Pak Yungli. Terima kasih. Ya, Pak Putra, Bu Maurin, ini mungkin kita masih nunggu dulu aja kali ya. Ya, boleh Bu, silakan. Terima kasih Pak Yungli, Bu Putri. Pak Yungli di berarti Jakarta Barat ya Pak Yungli? Saya Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pak. Oke, kalau Bang Yobi itu ada lintas area nggak? Atau mau gimana aja, boleh bebas. Suara saya kedengeran ya, Pak? Kedengeran, kedengeran, Pak. Jelas terdengar, Yung, suaranya. Oh, oke, oke. Soalnya ada sempat hilang, saya takut banget. Kalau UOB yang di Pak Yungli, yang di Green Garden ya? Iya, Green Garden. Sama Telugong, Pak. Sama Telugong, ya. Itu ada cover area-nya nggak, Pak? Apa bebas? Cover area sih, so far sih kita bebas sih, Pak. Jakarta. Oh, Tangerang bisa, Pak? Tangerang kita masih bisa sih. Oke. Terima kasih, Pak Yungli. Ya, terima kasih. Kalau di Yobi, so far nggak ada cover area, Pak Putra. Kecuali nanti mungkin jaminannya keluar dari Jabodetabek. Jadi kalau misalnya udah ganti region, kayak di Bandung, atau mungkin ada yang di Semarang. Nah, ini ada dari Semarang nih, Bu Buti. Nah, kita juga sudah undang tim kita dari Semarang. Tadi ada Pak Chandra Winoto. Mungkin boleh diperkenalkan, Pak Chandra? Atau mungkin dengan Pak Alex? Ya, selamat siang, Bapak-Ibu. Perkenalkan saya, Alex, Pak, untuk RM Lending dari UUP Jepang Semarang. Barangkali kalau Bapak-Ibu ada referral atau ada klien yang domisilinya di Semarang untuk usahanya, mungkin saya bisa bantu untuk proses, Bu. Nanti kalau nomernya, nanti bisa saya infokan ke chat atau nanti setelah meeting ini, mungkin bisa di-share ya, Bu. Terima kasih. Ya, nanti aku akan share ke tim Yobi untuk database yang sudah register, tapi mungkin supaya nanti, mungkin aja ada yang nggak sempat register, tapi join di acara ini. Jadi nanti boleh dari Pak Alex, nomor teleponnya langsung di-chat aja, dituliskan nama dan cabangnya di mana, supaya nggak bingung teman-teman dari LG Hooker-nya. Jadi bisa langsung hubungi ke Pak Alex ya, Pak Alex and Tim. Thank you ya, Pak ya. Ya, Pak Putra, jadi hari ini yang join memang berdasarkan registrasi yang saya lihat, itu kan banyak kan areanya Jaboditabek dan Semarang. Nah, jadi memang hari ini kita akan dibantu untuk areanya dari Jaboditabek dan Semarang. Tapi tidak membutuhkan kemungkinan dari Bang Yobi juga dari luar area tersebut akan join, Pak. Jadi nanti teman-teman dari Yobi yang join boleh langsung seperti Pak Alex yang barusan ada di-chat, diinformasikan saja nama dan cabangnya beserta nomor teleponnya ya. Jadi nanti dari tim LG Hooker-nya bisa langsung menghubungi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Bu Putri. Oke, Pak Putra. Pak Putra, di samping Jakarta-Semarang juga mungkin akan hadir dari Bandung ya. dari Bandung, dari Bali, sama Bata, Makassar juga kita udah undang sih. Mungkin akan join juga. Jadi teman-teman, ya Haji Hooker, Bang Yobi. Jadi kita harapin bisa lebih erat nih kerjasamanya. Ya, Pak. Ya, kalau kredit komersil, ingatnya Bang Yobi Bisnis Banking gitu ya, Pak Putra dan teman-teman Haji Hooker. Ini pesertanya udah dua kali lipat nih. Udah dua kali lipat ya. Udah lima lapang. Biasa agak telat-telat, Pak. Kita tunggu sebentar lagi deh. Tak apa-apa. Ya. Jadi agendanya hari ini, nanti sebentar ada presentasi dari Bang Yobi. Nanti akan dilanjutkan, setelah 15 menit presentasi, akan dilanjutkan oleh acara puncaknya, yaitu training dari Ibu Devi. Ya, jadi sambil kita training ya, istilahnya training bareng, ya belajar bareng, kita ini ya apa, sama-sama lah ya, bisa dapetin manfaat dari acara hari ini. Oke. Mungkin bisa dimulai untuk sesi presentasinya, Ibu Putri. Kita juga ada invite tim kita ya, untuk lakukan presentasi nih. Jadi sebagian, bawa sebagian, biar lebih engage, ya harapan kita, kita udah kenal, jadi kita lebih bisa untuk kolaborasi. Oke. Aku mulai sharing screen aja kali ya. Oh, mungkin sebelumnya gini, mau ingetin lagi, buat teman-teman LG Hooker, kalau misalnya hari ini, bisa bawa leads, cukup kasih kita nama, nomor telepon, nanti akan ada detailsnya, bisa email kemana, beserta nomor telepon dari agentnya, kita langsung kasih hadiah, goodie back langsung. Jadi tanpa harus submission dulu, tanpa harus apa-apa, kita langsung dari kantor pusat, kita persiapkan ada hadiah, khusus aplikasi, hanya share nama, nama, nomor telepon, sama jaminan, dan kira-kira pinjamannya berapa, nanti kita langsung berikan goodie back, kita kirimkan langsung ke kantor lain. Jadi cuma masukin aja ya, udah langsung dapet hadiah. Masukin doang, iya bener. Yes, langsung masukin aja, tadi nama, alamat jaminannya, nomor telepon agentnya, nanti supaya kita bisa hubungin untuk alamatnya, sama kira-kira pinjaman teleponnya berapa, udah, kasih aja di email ke bbsa.ub.co.id, details emailnya nanti ada di presentasiku. Oke. Oke, aku mulai sharing screennya. Mantap banget ya, mantap banget ya, langsung dapet hadiah ya, buat khusus, buat hari ini ya, Ibu Putri. khusus hari ini aja, ini kayaknya. Teman-teman, silahkan, dimasukin aja. Kalau developer jualan, dia besok udah naik harganya. Kalau hari ini, langsung kasih aja, bisa nih langsung dapet. Gitu. Oke, sudah kelihatan ya, mungkin Bapak-Ibu, untuk screennya. Sudah, Bu Putri. Oke, udah jelas. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan, langsung ditanyakan ya. Jadi, kita harapin lebih interaktif, jadi komunikasinya kita berjalan lancar nih. Ya, oke, silahkan. Ya, betul. Oke, di sini sudah ada yang join dengan Jenny. Jenny mungkin mau mencoba dari awal, nanti aku bantu di tengah-tengah. Atau gimana, Jen? Boleh, Bapak Putri. Oke, hai. Jenny mungkin perkenalin diri dulu, tadi belum sempat kenalan. Kan tak kenal sama kata sayang. Halo teman, selalu ingin diri dulu. Bisnis banking sawah besar, saya duduk di area sawah besar. Nah, kalau ada referral, daerah-darecala boleh deh, referral-in. Oke, boleh sambil mulai ya, Jen? Untuk, ini kita ada bisnis property loan. Penggulannya kita, DP-nya cuma cukup 10 persen, dan kita itu lebih ke pergudangan, ruko, sama rumah tinggal, kita bisa, tapi harus untuk balik nama ke PT. Kita bisa. Kalau pakal kan untuk perorang-orang, kalau kita bisa rumah untuk balik nama ke PT. Nah, terus yang kedua, bunga kita juga kompetitif, sama kita ada program, kembelan plus bunganya sebesar 0 rupiah. Kalau itu, customer kita itu biasa lebih ke pengusaha. Kalau pengusaha, di mana jaminnya berupa rumah, gudang, office space, perumahan, tanah atau covering itu kita biasa biayain, cuma harus ada rumsana untuk pembangunan. Jadi, kalau kita biaya itu, kita harus minta RAB sih. Untuk ruko, ruko kita misalnya sampai 20 tahun, gudang, office space, sama rumah itu, rumah akad kema itu balik nama ke PT. Itu bisa 15 tahun. Kalau office 10 tahun, dengan harus ada RAB. Akon di business banking itu, 1 sampai 20 miliar ya. Nah, untuk pricing-nya itu, kita lagi ada promo. Fix 1 tahun 7%, fix 2 tahun 7,5%, fix 3 tahun 7,99%. Lebih murah dari bank lain, misalnya dibanding beberapa masalah yang lagi-lagi, ini bunga kita cukup kompetitif ya, untuk SMA-nya. Nah, ini untuk komisi, untuk reka-rekaan, untuk pembelian secondary property, sama take-offer, jual-beli kita bisa tersisi sebesar 1%, maksimal Rp50 juta per customer. yang kedua, untuk primary, reka-rekaan sama modal kerja itu, komisi yang kita bisa berikan itu 0,5%, Rp50 juta. Sama kalau ada masalah, mau ngajarin modal kerja, kita bisa kakipin 0,25%. pertama. Oke, aku bantu sedikit boleh ya. Aku bantu sedikit boleh ya, Jen. Jadi, yang tadi sudah Jenny jelaskan, dari awal, kita dari segmen SMI, Business Banking, sebenarnya kalau Bapak Ibu, dari tim LG Booker, terbiasa dengan KPR, kita sama sebenarnya, seperti KPR, perbedaannya di kita itu, hanyalah, kita fokusnya di commercial property, yang tadi Jenny sudah jelaskan. Jadi, kita fokusnya di commercial property, itu ada di ruko, rukan, budang, atau office space. Nah, di luar itu residential kita bisa, tetapi memang harus atas nama pembelian badan usaha, PT ataupun CV, seperti yang tadi ada di summary ini. Jadi, yang pasti kita fokusnya ada di business owner, apakah dia individual, atau pengusaha, yang membeli commercial property. Nah, untuk LTV dan tenornya, tadi kita bisa sampai dengan 20 tahun, dengan DP minimalnya 10%. plafon yang kita bisa bantu, adalah 1 sampai dengan 20 miliar. Tadi sudah jelas ya, dijelaskan oleh Jenny. Nah, mengenai komisi, Jenny ini aku bantu, boleh ya Jenny? Jadi, komisinya kita bagi tiga, Bapak Ibu dari tim LG Hooker. Yang pertama, kita bisa kasih sampai dengan 1%. Yang seperti apa, yang bisa kita bantu sampai 1%? Itu kalau misalnya adalah pembelian secondary. Jadi, secondary kita bisa kasih komisi sampai 1%, kemudian take over, atau take over jual beli. Jadi, sekalian nih, habis take over, dia top up sekalian, itu kita bisa kasih sampai dengan 1%. Nah, selain itu, turun nih, tirinya mulai turun. Misalnya ada primary, primary pergudangan, yang rekanan dengan Bank Yobi, kita bisa kasih komisi sampai dengan 1,5%. Itu juga berlaku untuk refinancing, maupun modal kerja. Nah, yang terakhir, kalau misalnya ternyata, tapi nggak ada nih yang mau di-refer ke Bank Yobi, karena memang belum ada pembelian saat ini, dan kayaknya nasabahnya belum ada mau take over deh. Nah, coba aja Bapak-Ibu boleh tawarkan ke existing customer-nya Bapak-Ibu, apakah sebagai business owner memerlukan modal kerja. Biasanya pandemi kayak gini, sudah mulai butuh nih modal kerja untuk bantu-bantu usahanya, prefer aja ke kita, itu tetap kita bisa keluarkan komisi sebesar 0,25%. Gitu. Cukup clear ya Bapak-Ibu. Jadi, tiring tiga komisi tersebut, yang pertama 1%, kalau misalnya itu secondary dan take over. Yang kedua adalah 0,5% untuk primary, definisional modal kerja. Nah, modal kerja di sini ada dua nih, bisa dibagi dua. Kalau modal kerja yang di atas itu adalah modal kerja yang disertai pembelian properti. Kalau misalnya untuk yang modal kerja di bawah, itu hanyalah dia butuh modal kerja aja tanpa harus membeli properti, tapi dia menjaminkan properti komersial miliknya. Ataupun di lain properti komersial, mungkin dia back-to-back juga nggak ada masalah. Oke, tadi ada pertanyaan dari Ibu Mariana, apakah harus PT? Kita fokusnya business owner, apakah badan usaha bisa, perorangan juga bisa, selama dia adalah pengusaha. Gitu. Oke, mungkin aku ada miss lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya langsung ditanyakan aja Bapak-Ibu. Gitu tadi Ibu Mariana, jadi jawabannya nggak harus, nggak harus PT perorangan bisa selama dia adalah business owner. Gitu, ya Ibu ya. Oke, nextnya, jadi boleh aku mulai bantu ya Jen? Sudah Pak Putri aja. Aku bagi dua ya. Aku bagi dua ya. Nggak apa-apa ya. Ya, thank you. Siap, thank you. Nah, yang kedua ini kita ada 3 in 1 voucher reward. Nah, ini kenapa kita sebut 3 in 1, Bapak-Ibu sekalian, karena kita kasih tiga. Tiga reward untuk Bapak-Ibu. Yang pertama kita sebutnya welcome reward. Welcome reward itu apa? Jadi, Bapak-Ibu, seperti yang tadi, kalau tadi aku cuma kasih body bag, karena cuma kasih nama, sama nomor telfon, sama rencana plafon. Nah, kalau yang gini langsung dapat voucher, Bapak-Ibu, sampai 200 ribu. Gimana caranya? Sama, cuma kasih nama, sama nomor kontaknya aja. Nanti tim RN dari Bangi OBI, itu akan bantu untuk collecting dokumennya. setelah berhasil masuk ke sistem Bangi OBI, otomatis, Bapak-Ibu Ajin langsung mendapatkan voucher sampai dengan 200 ribu. Jadi, di ini dibagi dua. Kalau misalnya dia take over, dapat 200 ribu per aplikasi. Kalau non-take over, dapat 100 ribu per aplikasi. Gitu, Bapak-Ibu. Ini belum approve, nggak masalah, kalaupun ternyata ujung-ujungnya di-reject sama Bangi OBI, tidak bisa kita proses lebih lanjut, tetap dapat voucher selama dokumennya sudah lengkap dan tersubmit di sistem Bangi OBI. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, selain welcome reward tadi, kita juga punya namanya disbursement reward. Disbursement reward means karena sudah disburse, berarti sudah signing Bapak-Ibu. Gitu, jadi awalnya dapat welcome voucher nih sebagai apresiasi Bangi OBI untuk Bapak-Ibu karena sudah percaya sama kita untuk kasih aplikasi. Selanjutnya, kalau approve berhasil signing, itu akan juga dapat namanya disbursement reward. Nilainya seperti apa? Untuk signing pertama, agent, kelipatan 100 juta akan dapat 50 ribu. Untuk lebih mudahnya, berarti kalau signing 1 miliar, dapat 500 ribu. Terus, dari tim agent, mungkin cukup sudah mulai percaya ada trusting ke Bangi OBI, signing lagi untuk kedua, kita naikin 75 ribu per 100 juta. Jadi, kalau 1 miliar, dapatnya 750 juta. Terus, next yang lagi, karena ritmenya sudah dapat, akhirnya percaya lagi untuk kasih aplikasi ke Bangi OBI dan tembus, signing ketiganya 100 ribu per 100 juta. Jadi, kalau signingnya 1 miliar, akan dapatnya 1 juta. Gitu, jadi, ini adalah di luar welcome voucher yang tadi diberikan. Jadi, dengan asumsi misalnya, Bu Mariana ya, Bu Mariana, aku jadikan contoh ya, Bu Mariana kasih ke Jenny, signing pertama, 1 miliar, dapat 500 ribu. Signing kedua, 1 miliar lagi, dapat 750 ribu. Signing ketiga, 1 miliar lagi, dapat 1 juta. Jadi, totalnya, Bu Mariana akan dapat 2,250 ribu. itu di luar welcome reward. Kalau tadi ternyata itu adalah takeover semua, jadi 200 ribu per aplikasi, 2,250 ribu, tambah 600 ribu lagi. Totalnya, Bu Mariana akan dapat 2,850 ribu. Gitu. Nah, yang ketiga kita punya namanya accumulation reward. Accumulation reward ini apa? Ini adalah reward yang diberikan ke kantor. Kalau tadi, fokusnya kita ke agent, kalau yang ketiga, kita akan kasih per kantor. Jadi, tergantung per agi, per cabang mana. Nah, seperti apa? Kriterianya adalah top to office, nasional, ini programnya. Selama 6 bulan, dia signing di Bank UOB Business Banking adalah 10 miliar. Kalau misalnya ternyata dia capable untuk kriteria tersebut, dia akan mendapatkan 15 juta berupa travel voucher atau shopping voucher. Nanti bisa dipilih di akhir periode. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, cukup menarik nggak ini Bapak-Ibu? Kalau untuk voucher-vouchernya ini, atau setahu saya sih Bang Sebelah vouchernya ini cukup lumbasis karena kita bisa bilang kita lagi lumayan bakar uang nih Bapak-Ibu. Jadi, kita lagi promonya habis-habisan banget supaya kita bisa engagement kita dengan teman-teman broker ini bisa meningkat. Gitu. Oke. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, aku next dulu ya. ini selanjutnya kita punya namanya fitur kombinasi Bapak-Ibu. Fitur kombinasi ini apa? Tadi kalau misalnya Jenny sudah menjelaskan di presentasi awal, ini adalah salah satu kelebihan dari Bank UOB Business Banking. Kenapa? Karena yang saya tahu sejauh ini per hari ini belum ada bank dengan segmen SME yang punya fitur seperti ini. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah customer Bapak-Ibu beli properti otomatis dapat rekening koran. Biasanya kan kalau dia properti ya berarti dia ngaksur aja per bulan. Dia kalau mau punya rekening koran dia harus punya janjinan lagi di tempat lain. Nah ini enggak. Jadi dari customer-nya beli properti langsung dapat rekening koran pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah 70-30 Bapak-Ibu. Jadi 70%-nya itu dalam bentuk angsuran 30%-nya dalam bentuk rekening koran. Nah keuntungannya apa sebenarnya di sini? Keuntungannya di sini adalah dari customer Bapak-Ibu kalau misalnya mau pelunasan sebagian dia bisa langsung melunasi di rekening koran. Kenapa kita anjurkan seperti itu? Karena kalau dia pelunasan di rekening koran dia enggak akan kena penalti Bapak-Ibu. Biasanya kan kalau misalnya customer mau pelunasan sebagian dia pasti kena penalti itu dari banknya. Nah kalau di sini dia lunasin aja di rekening korannya dia akan bebas dari penalti. Nah selanjutnya dari rekening koran tadi yang sudah awalnya fully utilized karena untuk pembelian properti dia pelunasan tanpa penalti rekening korannya kalau dia butuh stok untuk beli ke suppliernya dia bisa langsung ambil lagi. Jadi rekening korannya yang tadinya 1,3 kepakai itu untuk beli properti itu jadi 0 lagi dia bisa ambil cashnya fresh fund kapan aja dia butuhkan. Kurang lebih ini cukup menarik untuk business owner kenapa? Karena itu tadi kalau business owner pasti sebenarnya dia dana masuk keluarnya cukup dinamis nah dengan adanya fitur kombinasi ini dan dengan adanya rekening koran tersebut dia cukup bisa membantu karena ada pelunasan tanpa penalti dan dia bisa menggunakan cash fund-nya in any time lagi kalau diperlukan. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas kamu ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya. Oke nextnya kita punya namanya Tremelon Plus Bapak Ibu Tremelon Plus kalau Bapak Ibu udah biasa malah melintang di KPR Tremelon Plus ini kurang lebih sama kayak KPR bank sebelah KPR bijak di IOB kita juga punya namanya KPR fleksi atau kalau di bank sebelah juga yang namanya KPR extra manfaat nah ini kita sama dimana pinjamannya itu nilai tabungannya akan mengurangi suku bunga di pinjamannya jadi 70% saldo tabungannya customer ini akan mengurangi suku bunga di pinjamannya gimana caranya adalah asumsinya customer punya pinjamannya 1 miliar Bapak Ibu nah dan dia punya tabungan 500 juta jadi 70% dari 500 juta minus 350 juta itu akan mengurangi yang tadi 1 miliar kena suku bunga full jadi 1 miliar serang 350 juta dulu yang kena suku bunga cuma 650 juta ini lumayan banget Bapak Ibu untuk customer karena apa? karena sebenarnya customer apalagi business owner itu bukan bukan orang-orang yang gak punya fresh fund mereka punya fresh fund tetapi mereka punya fresh fund tetapi mereka itu butuh dana yang bisa dipakai kapan aja nah dana itu cukup cukup untuk di taruh aja di banggi obi nah disitu akan mengurangi untuk saldo pinjamannya angsuran per bulannya akan tetap sama tetapi dengan asumsi awalnya dia di 10 tahun nextnya dia bisa dengan adanya tabungan dia bisa turun tenor 2 sampai dengan 3 tahun gitu dan perlu diingat lagi tabungan ini tidak tidak banggi obi jadi kita akan hitungnya daily net cost jadi per hari akhir itu akan berapa sisa tabungannya itu akan kita compare pinjamannya oke nah ini adalah mengenai kesempatan untuk bunganya 0 rupiah gimana nih caranya bunga 0 rupiah jadi kalau misalnya dia mau ada pinjaman di banggi obi tanpa kena bunga sama sekali dia harus memiliki tabungan 143% dari sisa pinjamannya misalnya asumsi pinjaman dia 1 miliar dia harus stand by dana tidak di hold ya Bapak Ibu stand by aja dananya 1,43M nah kita akan hitung di daily net offnya dari dana tersebut misalnya dananya stay di 1,43M jadi angsuran dia per bulannya yang sekitar 13,5 juta ini itu akan full di pokok aja jadi tanpa harus bayar bunga dengan asumsi awalnya di 10 tahun pinjamannya dalam 6 tahun itu sudah akan lunas karena dia benar-benar tidak membayarkan bunga sama sekali gitu Bapak Ibu oke nah ini sudah mau berakhir Bapak Ibu ini adalah syarat dan dokumen pengajuannya jadi sama seperti KPR kita butuh dokumen-dokumen dari calon customer-nya hanya saja karena kita fokusnya di business owner kita butuh adalah kalau misalnya badan usaha sudah pasti akta Bapak Ibu akta MPWP SIUP TDP SK Domicili nah tambahannya lagi adalah kita butuh rekening koran 6 bulan terakhir beserta laporan keuangan 3 tahun terakhir Bapak Ibu gitu oke mungkin ini Bapak Ibu boleh segera di capture screen jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dengan PIC-PIC-nya disini sudah saya rekap semuanya Nasional Bank Yobi Indonesia kita ada cabang dimana aja nah ini adalah PIC-PIC yang bisa membantu Bapak Ibu selain yang tadi ada disini juga nanti yang ada disini juga bisa langsung Bapak Ibu capture aja nama-namanya yang ada di chat nah tadi yang sudah aku jelasin di awal tolong kalau misalnya untuk mendapatkan bodyback langsung hanya untuk hari ini aja Bapak Ibu tolong email ke bbsa at yobi.co.id Bapak Ibu jadi cukup kasih nama nomor telfon rencana pinjamannya berapa nah itu kita akan langsung mengirimkan bodybacknya ke alamat Bapak Ibu oke selain yang tiga tadi jangan lupa kasih nama Bapak Ibu nomor handphone sama alamat ya jadi kita akan kirimkan langsung bodybacknya kita tunggu sampai jam 12 malam hari ini Bapak Ibu jadi kita akan langsung stream hadiah langsungnya ya Ibu Putri hadiah langsungnya email ke sini ya email ke bbsa yobi.co.id kasih kita kasih kita nama nomor telfon sama rencana pinjaman tiga item aja rencana plafonnya berapa nanti kita akan follow up langsung ke customer-nya Bapak Ibu Bapak Ibu udah tinggal terima aja bodybacknya langsung dari Bang Yobi gitu hadainya langsung tanpa harus approve dulu dokumen lengkap dulu enggak kita pokoknya lagi mau bagi-bagi hadiah nih ke Bapak Ibu supaya ingat di hati hari ini kita ada event bersama Bang Yobi mungkin sambil kenalan-kenalan juga tadi kalau misalnya dari Bang Yobi kelihatannya sudah cukup banyak nih yang bergabung kalau misalnya ada yang mau disampaikan boleh disini oke sudah ada Pak Bedi Pak Bedi halo Pak Bedi Pak Bedi ini Regents Head kita dari area Jawa Timur dan Bali Bapak Ibu sekalian oke selain itu hai hai Putri sorry sorry hai Pak Bedi halo 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 siang siang sorry baru join enggak apa-apa Pak Bedi ya sambil kenalan Pak Bedi dengan LG Zyukar Indonesia disini dari kantor pusatnya ada Pak Putra dan Bumaurin sama tim agentnya nasional seluruh Indonesia ya Pak Putra ya ya betul halo Pak Bedi halo apa kabar Pak Putra di Denpasar Pak saya di LG Zyukar Indonesia Pak kantor pusat oh di kantor pusatnya ya oke salam kenal ya Pak ya salam kenal Pak ya nanti kalau pas sudah boleh bisnis trip lagi ya kita mungkin bisa ketemu ini Pak ya Pak ya untuk rekan-rekan yang lain salam kenal juga dari saya 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 Bedi tadi mungkin Bu Putri sudah menyampaikan informasi tentang saya ya kita keep contact aja untuk rekan-rekan yang lain ya betul thank you Pak Bedi tim saya udah lengkap ya Bu Putri disini ya oke ya boleh Pak mungkin kalau misalnya mau diperkenalkan juga silahkan Pak Bedi ini sudah ada ini nama-namanya oke boleh ini namanya udah aku share semuanya kalau misalnya untuk area-areanya ya untuk yang Jawa Timur Bali ini memang ada ada tiga tim leader saya ada Pak Budi Bu Yanto Didenpasar ada Pak Chandra dan Pak Agustias di Surabaya rasanya ini juga diikuti oleh ini kan dari cabang atau area yang lain ya Putri ya ya kita juga ini nasional Pak Bedi jadi area lain juga join semuanya disini ya kita berharap cukup banyak nih referral dari teman-teman LG Hooker untuk UOB tidak terbatas hanya yang di Denpasar juga tapi juga di area-area yang lain juga barangkali ada nasabah yang kebetulan basenya ada di luar Denpasar ya juga bisa direferalkan ke kita tadi Bu Putri juga udah nyampaikan banyak hal tentang produk atau facility di UOB termasuk juga reward-nya juga juga cukup banyak di UOB ya itu mudah-mudahan semakin memberikan motivasi juga spirit juga dan antusiasme dari teman-teman LG Hooker untuk memberikan referalnya ke UOB gitu kita siap membantu semuanya Pak Ibu semua terima kasih Bu Putri Pak David juga terima kasih terima kasih Pak Bedi ya oke dilanjut ya Ibu Putri mengingat waktunya udah mulai mepet nih jadi kita mau masuk ke acara puncak Pak David dengan Eli dari Puri oke halo Eli ya halo Mbak Putri maaf cuman saya khawatirnya tadi ada yang sedikit aja sih mengenai yang fitur kombinasi fitur kombinasi itu kan ada 70-30 dimana 30-nya dalam bentuk RK OD nah tadi disebutkan kalau pelunasan sebelum kalau dilakukan pelunasan tidak kena penalti mungkin mungkin lebih 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 tepatnya mungkin bukan bukan dilunasin kali ya Mbak Putri ya ditutup pemakaian kali ya karena kalau kita sebut betul kalau disebut dilunasi ya takutnya teman-teman bloker make apa nangkapnya ditutup fasilitas kalau udah dilunasin kan tetap fasilitas itu akan tetap setahu saya sih akan tetap kena penalti Mbak karena ada tambahan pelunasan ya pelunasan untuk ditutup dulu tapi kemudian untuk stand by loan ya jadi jatuhnya bisa dipakein anytime bukan langsung ditutup semuanya betul jadi mungkin tepatnya bukan pelunasan ya Mbak Putri ditutup outstanding pemakaian jadi dia tinggal setorkan ke rekening pemakaiannya misalnya nih pakainya tadi 300 juta nih di OD jadi kalau nasabah punya stand by dana setor 300 bunganya langsung ketutup itu gak masalah tapi kalau disebut dilunasin takutnya teman-teman kita yang di broker nangkepnya ditutup fasilitasnya kalau ditutup fasilitas kan akan tetap kena penalti setahu saya nanti pas di lapangannya takut ada miss antara kita dengan tim broker yang sudah menyampaikan ke customer itu aja sih mohon maaf kalau ada kesalahan dari yang saya tangkap tadi makasih Mbak Putri makasih thank you thank you thank you ya bener koreksinya seperti yang Eli sampaikan ini maksudnya bukan dilunasin jadi ditutup fasilitasnya tapi memang untuk mengelunasi outstandingnya saja ya jadi sehingga rekening korannya itu jadikan yang tadi fully utilized bisa jadi nol lagi sehingga dananya bisa dipakai lagi gitu ya El ya oke ya Mbak thank you thank you El ya mungkin sudah cukup banyak ya sudah ada 75 nih so far yang join nah waktunya juga sudah sudah saatnya nih dari pembicara kita dengan Bu Devi Siswoyo jadi Bu Devi ini sudah lama malah melintang di dunia training learning sessionnya sudah pasti rame selalu 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 pada mau join welcome ya Bu Devi boleh untuk mulai sesinya terima kasih thank you putri ya oke teman-teman senang banget senang sekali saya bisa bergabung dengan teman-teman semua semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya sama-sama nah saya akan memperkenalkan diri dulu teman-teman jadi saya di UUD ini sebagai learning and development head dan kalau saya boleh berbagi quote berbagi apa ya berbagi moto moto saya moto saya adalah never stop learning because life never stop teaching that's why saya ingin berbagi dengan teman-teman hari ini mengenai personal growth gitu nah saya ingin sapa-sapa juga sekalian sapa-sapa sama teman-teman sekalian saya mau lihat juga mau nanya ke teman-teman semua kalau menurut Bapak Ibu di sini semuanya kira-kira pengembangan diri kita itu tanggung jawab siapa ya nah Bapak Ibu boleh bantu di chat apakah tanggung jawab saya pribadi jadi pengembangan skill atau knowledge kita itu tanggung jawab siapa nah skill atau knowledge boleh yang berhubungan dengan property mungkin ya selling skill negotiation skill nah itu apakah tanggung jawab kita sendiri atau tanggung jawab management LG Hooker nah jadi kalau kalau LG Hooker ada apa ada team leadernya nah tanggung jawab team leader atau tanggung jawab team training dari LG Hooker jika ada team training dari LG Hooker ya nah tanggung jawab siapa kira-kira ya Bapak Ibu menurut Bapak Ibu pengembangan diri kita sendiri nah Ibu Cing-Cing bilang diri kita oke thank you Bu Bu Catherine diri kita sendiri oke thank you Bu jadi semua teman-teman kurang lebih bilang ya diwakilkan oleh Bu Cing-Cing Bu Catherine tanggung jawab diri kita sendiri oke so jadi benar banget Bapak dan Ibu pengembangan diri kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri nah jadi disini dan kalau saya mengutip sebuah quote dari Oprah Winfrey dia bilang bahwa kita tidak akan kemana-mana gitu kan kalau kita tetap seperti sekarang so berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan supaya kita menjadi tidak seperti yang kita sekarang supaya kita berkembang terus gitu ya Bapak Ibu nah so untuk itu Bapak dan Ibu jadi kita pertama mau ubah dulu nih ya yang pertama kita mau ubah dulu apa ya untuk menunjang pengembangan diri saya supaya saya juga mau untuk berkembang maka apa sih yang harus kita miliki so berarti pertama kali yang kita harus miliki itu adalah mindset yang tepat dulu ya Bapak Ibu ya jadi biasanya sih di awal saya selalu ingin membagikan dulu mindset dibalik itu kenapa sih kita harus senantiasa untuk mengembangkan diri kita kenapa kenapa untuk punya karir yang bagus hasil yang bagus harus ditunjang dengan pengembangan diri kita karena kalau misalnya boleh saya berbagi juga Bapak Ibu Bapak Ibu saat ini misal udah punya data list data client udah punya propertinya yang mau dijual tapi kalau misalnya itu tidak ditunjang dengan skill dengan knowledge yang baik bisa jadi itu lepas dari kita jadinya sayang ya Bapak Ibu jadi senjata-senjata peluru berupa berupa klien yang mau beli berupa properti yang kita punya itu mungkin bisa hilang begitu saja jika kita tidak ditunjang dengan skill dan knowledge yang baik ada teman saya juga yang bilang bahwa untuk mengembangkan diri itu terkadang kan memang butuh dana gitu ya Bapak Ibu jadi ada juga yang kadang-kadang saya kalau nggak dibayarin sama perusahaan saya saya nggak saya lebih baik uangnya saya buat beli yang lain gitu kan nah tapi ada teman saya bilang dia dia bilang bahwa kita itu senantiasa harus juga untuk invest itu dari leher ke atas jadi jangan invest itu dari leher ke bawah aja gitu ya Bapak Ibu jadi leher ke atas ini juga harus di invest kalau kita berbicara mengenai mindset di awal kita harus punya mindset yang tepat dulu mindset itu apa sih Bapak Ibu menurut Bapak Ibu sendiri mindset itu apa ya oh Ibu Sri oke diri kita sendiri thank you sekarang kalau mindset nih Bapak Ibu nah mindset itu apa sih oh yes Pak Anton benar Pak Antonius ya pola pikir atau cara pandang pola pikir industri ini cara pikir yes benar banget Bapak Ibu jadi mindset itu adalah pola pikir dasar yang membentuk keperibadian kita dalam hal ini dalam self-development mindset itu Bapak Ibu ada dua mindset jadi ada yang disebut fixed mindset yang pertama ada yang disebut growth mindset kira-kira Bapak Ibu menurut Bapak Ibu apa sih bedanya fixed mindset dan growth mindset apa bedanya kira-kira Bapak Ibu fixed mindset itu apa sih growth mindset itu apa kalau Bapak Ibu sulit untuk chat kelamaan gitu ya Bapak Ibu untuk chat boleh langsung bicara Bapak Ibu di-admit aja boleh langsung bicara kira-kira apa ya bedanya fixed mindset dan growth mindset kira-kira apa nih bedanya Bapak Ibu atau kalau enggak Bapak Ibu Bapak Ibu boleh bantu saya pilih kira-kira yang bagus apakah fixed atau growth udah ada jawaban Pak Anton growth mindset itu mampu beradaptasi menerima masukan yes Pak Bu Sri fixed mindset pola pikir yang sudah pasti harus kita laksanakan oke Bu Sri thank you kira-kira Bapak Ibu fix dan growth itu yang lebih baik yang mana ya atau mungkin Bapak Ibu bilang dua-duanya oke oke ibu ini pola pikir yang enggak mau berubah untuk fixed mindset Pak Putra fixed mindset adalah pola pikir yang tidak mau merubah lagi oke betul Pak Bapak Ibu ya jadi growth mindset itu Ibu Sri growth mindset yang tumbuh dari pengalaman kerja oke Bu yes jadi kalau dari namanya ya Bapak Ibu ya fixed mindset jadi pola pikir tetap gitu ya jadi pola pikir yang tidak mau berkembang yang cepat berpuas diri ya ini nah jadi yang menghindari tantangan yang tidak suka dengan perubahan gitu biasanya kalau ada perubahan aduh gitu ya berarti kan saya harus apa ya keluar dari yang biasanya sudah nyaman saya lakukan gitu kan jadi saya harus keluar dari zona nyaman saya gitu kan dari status quo saya nah itu biasanya orang-orang fixed mindset itu akan terpekan gitu ya akan terpekan atau stres jika mengalami perubahan challenge gitu kan seperti itu gitu ya jika di stretch lebih lagi mereka biasanya akan tertekan gitu nah tetapi growth mindset itu kebalikannya gitu kan jadi dia senantiasa ingin terus bertumbuh gitu kan merasa bahwa oh gak apa-apa saya kalau misalnya saya mendapatkan kesalahan kegagalan itu gak apa-apa itu merupakan pembelajaran untuk saya ya seperti yang Bu Sri bilang gitu kan itu pengalaman itu akan membuat kita semakin bertumbuh gitu terus juga mereka suka feedback gitu kan jadi gak masalah gak takut kalau dikritik atau diberikan feedback nah Bapak Ibu saat ini kita semua Bapak Ibu berada di yang mana apakah saat ini sedang berada di kondisi di dalam keadaan fixed mindset atau growth mindset nah kalau saya boleh berbagi saya sendiri sering Bapak Ibu berada di dalam posisi fixed mindset gitu jadi dulu gitu ketika belum tahu gitu ya apa sih bedanya fixed dan growth gitu saya terkadang merasa aduh kok capek banget ya kerja kok banyak banget masalah ya gitu di dalam kerjaan saya satu masalah belum selesai udah datang masalah-masalah yang lain bertubi-tubi ya Bapak Ibu gitu kan kayaknya pengen aduh pengennya nyantai aja gitu kan pengennya quick and trust kalau bagi saya orang kerja gitu ya Bapak Ibu kalau bagi Bapak Ibu mungkin kalau weekend itu justru malah ini ya ketemu dengan pelajar jadi kayaknya kok pengen nyantai-nyantai aja gitu kan kalau bisa relax relax deh gitu kan gak dalam kondisi terpekan nah tetapi setelah saya belajar tentang growth mindset saya jadi menyadari eh kalau misalnya saya gak dalam kondisi terpekan kalau saya pengennya weekend terus saya pengennya nyakai terus maka saya gak akan dapetin income saya gitu kan saya maunya nyantai-nyantai terus gitu kan gimana saya bisa dapet income gitu kan kalau saya maunya weekend terus ya berarti gak akan ada income gitu kan gak akan ada income juga gitu ya Bapak Ibu ya nah so jadi setelah saya mengetahui tentang growth mindset gitu saya jadi ubah saya ubah mindset saya Bapak Ibu saya gak masalah gak apa-apa kalau kita sekali-sekali ada di fix mindset gitu ya kita sekali-sekali capek gitu kan pengen rileks pengen nyantai gak apa-apa Bapak Ibu tapi jangan terlena kelamaan gitu jadi dengan cepat kita bisa ubah gitu kan kita bisa ubah cepat dengan kita bisa langsung switch gitu ya Bapak Ibu ya dari yang terlihat fix gitu kan jadi bahwa kita ya kalau saya gak di stretch kalau saya gak mau buat aktivitas kalau saya gak capek ya minta juga gak ada hasilnya gak dateng gitu ya Bapak Ibu jadi doa doa saya juga udah jadi berubah gitu kan dulu kalau mungkin dulu saya doa ya Bapak gitu ya tolong semoga hindarkan saya dari semua masalah yang ada itu dulu doa saya Bapak Ibu tapi sekarang doa saya udah berubah doa saya jadinya ya Tuhan bantu saya untuk mengatasi gitu kan untuk mengatasi semua masalah yang ada semoga saya bisa segera menemukan solusinya gitu Bapak Ibu karena dengan semua masalah yang ada dengan semua problem issue yang ada stress yang ada challenge yang ada itu yang memungkirkan kita untuk bertemu mental kita semua dilatih untuk jadi gak gampang menyerah gitu kan untuk kuat tahan banting gitu ya nah so itu mengenai mindset nah dari mindset mindsetnya udah tepat nah feeling perasaan kita juga harus tepat juga Bapak Ibu jadi kalau ngomongin masalah feeling gitu ya Bapak Ibu ya apa atau emosi gitu kan ada yang disebut conscious mind conscious mind dan unconscious mind sebelum masuk ke situ Bapak Ibu saya tanya dulu nih kalau menurut Bapak Ibu ini gambar apa ya yang ada di slide saya ini kira-kira gambar apa nih Bapak Ibu ada yang bisa tebak gak nih Bapak Ibu ini gambar apa Bapak Ibu gunung oke Pak Ray gunung es bener-bener jadi ini adalah gunung es nah Bapak Ibu jadi disini ada penelitian dari Sigmund Freud gitu kan mengenai teori gunung es jadi kalau ada yang disebut conscious mind Bapak Ibu dan unconscious mind kalau conscious mind itu pikiran sadar gitu ya Bapak Ibu sedangkan unconscious mind ini pikiran bawah sadar nah Sigmund Freud bilang bahwa pikiran bawah sadar manusia itu cara kerjanya seperti teori gunung es jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat gunung es biasanya yang kelihatan di luar yang kelihatan di atas itu besar gitu ya Bapak Ibu ya kita-kita lihatnya besar gitu kan ternyata Bapak Ibu yang di bawahnya ini jauh lebih besar jadi yang kita pikir di atas besar gitu ya sampai kapal Titanic aja tenggelam gara-gara gunung es Bapak Ibu ya ini di bawahnya jauh lebih besar lagi nah jadi Sigmund Freud itu bilang bahwa pikiran sadar kan kalau pikiran sadar itu kan hanya bisa menampung Bapak Ibu pada saat kita sadar itu hanya bisa menampung informasi dari luar itu hanya sebesar 12% aja jadi terbatas Bapak Ibu fokus kita itu terbatas gitu nah sedangkan pikiran bawah sadar ini sama seperti gunung es ternyata besar banget gitu di bawahnya ini mengendalikan 88% pikiran bawah sadar itu isinya apa aja itu isinya itu menampung pengalaman-pengalaman kita masa lalu gitu kan emosi-emosi habit kita kebiasaan kita dan pikiran bawah sadar ini biasanya bersifat otomatis otomatis jadi jadi dia itu seperti hard disk Bapak Ibu jadi akan menyimpan semua kenangan kita masa lalu gitu ya sikap believe failing kita persepsi itu akan menampung semua jadi ada yang bilang juga gitu kan bahwa pada saat kita kecil gitu kan balita gitu itu mereka belum bisa memilih gitu kan mana yang benar mana yang salah makanya dia yang bilang bahwa pendidikan balita itu sangat penting karena mereka akan langsung mengabsor semuanya gitu dari luar Bapak Ibu ya tanpa tanpa memfilter mana yang benar mana yang salah gitu kan jadi disini maksudnya apa maksudnya itu adalah kadang-kadang kita punya punya ini ya Bapak Ibu misalnya kita bilang bahwa saya bulan ini pasti mencapai target saya gitu ya saya pasti bisa nih bulan ini gitu dapet 100 juta insentif misalnya Bapak Ibu nah pikiran sadar kita bilang seperti itu tapi bawah sadar kita Bapak Ibu feeling kita perasaan kita ini bilang kayaknya gak bisa deh Def kayaknya kamu gak akan nyampe target kamu bulan ini kayaknya kamu gak akan dapat 100 juta masih jauh misalnya ya Bapak Ibu ya itu feelingnya gitu feelingnya tuh ada ada perasaan gak yakin nah kalau misalnya sadarnya aja 12% Bapak Ibu sedangkan bawah sadarnya 88% kira-kira gitu ya kalau sadarnya percaya sih percaya itu sadarnya tapi bawah sadarnya gak yakin Bapak Ibu kira-kira mana yang menang yang sadar atau yang bawah sadar tentunya yang menang itu pasti yang bawah sadar gitu jadi that's why kenapa kita harus simpron jadi istilahnya jangan ada keraguan Bapak Ibu gitu ya jangan ada keraguan kalau misalnya di pikiran sadarnya kita bilang bisa feelingnya juga harus sama Bapak Ibu harus bilang kita bisa karena jika ada keraguan sedetik keraguan sedetik aja gitu Bapak Ibu ya maka itu tidak akan jadi jadi kalau pikiran sadar ini biasanya saya banyak orang menyebut bahwa pikiran sadar ini biasanya hanya bisa menapung 7 plus minus 2 aja jadi 7 plus minus 2 itu berarti 5 sampai 9 gitu ya Bapak Ibu rentaknya nah karenanya Bapak Ibu mari kita lihat gitu kan saya mau ajak Bapak Ibu untuk main-main sedikit gitu ya Bapak Ibu nah saya akan share screen kali ini ya Bapak Ibu saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat saya akan share disini ada gambar-gambar ya Bapak Ibu semoga gambarnya sudah lengkap sudah besar di Bapak Ibu jadi disini saya akan menunjukkan ada 15 gambar Bapak dan Ibu nah nanti Bapak dan Ibu cukup melihat saja ya oke ini gambar pertama menunjukkan mendadak hilang saya mendadak kursor saya iya oke oke selesai Bapak Ibu nah boleh saya minta tolong Bapak Ibu untuk ambil satu lembar satu lembar kertas dan bawa poin boleh buku boleh apapun gitu kan dan tolong Bapak dan Ibu untuk tulis di kertas tersebut di buku tersebut apa saja sih 15 gambar tadi nah gak usah urutan Bapak Ibu ya jadi cukup misalnya tadi gambar tentang apa boleh dibantu di kertas atau di bukunya masing-masing dan jika sudah selesai boleh tolong dihitung Bapak Ibu ada berapa gambar yang tadi Bapak dan Ibu ingat jadi gambarnya apa saja ya yang tadi saya tampilkan dan setelah Bapak dan Ibu menghitungnya boleh bantu saya untuk chat Bapak dan Ibu Bapak Ibu ada berapa yang Bapak Ibu dapat misalnya misalnya saya dapat misalnya 10 atau 9 8 tanpa menyebutkan gambarnya apa saja jadi cukup Bapak Ibu bisa dapat berapa Anton ada 4 thank you Pak jadi Bapak Ibu ada ingat berapa ya tadi Pak Putra 6 oke Pak thank you ada lagi kah yang bisa ingat berapa ada yang lebih dari itu nanti yang tertinggi putri akan bantu saya untuk ngasih untuk ngasih hadiah untuk Bapak Ibu yes betul nanti kita akan ada hadiahnya di Bapak Ibu untuk yang tertinggi yang menang ibu Mariana 5 ibu Catherine 7 oke thank you Bu yang tertinggi ibu Catherine apakah ada yang lebih dari ibu Catherine wah Pak Ray 8 oke oke thank you Pak oke ada yang bisa lebih dari Pak Ray jadi Bapak Ibu bisa mengingat berapa gambar ini tadi ada yang lebih tinggi dari Pak Ray atau kita tutup di Pak Ray nah jadi Bapak dan Ibu itu tadi beri ronde pertama jangan tidak usah khawatir saya ada ronde kedua tadi Bapak Ibu jadi ronde kedua juga nanti yang paling yang paling banyak betulnya nanti kita akan kasih hadiah juga oke saya sekarang akan memperlihatkan ronde keduanya lagi Bapak Ibu saya akan menampilkan kembali gambar-gambarnya Bapak dan Ibu bisa cukup melihat ya melihat oke sebentar ya saya akan tampilkan oke saya akan saya tampilkan kembali gambarnya disini oke jadi Bapak dan Ibu kali ini melihat lagi gambarnya memperhatikan lagi gambarnya memperhatikan lagi yang banteng ilik persegue Oke Bapak dan Ibu itu tadi gambar-gambarnya Nah sekarang saya boleh minta Bapak dan Ibu untuk kembali mengambil kertas dan bawa poinnya Saya ada pertanyaan kali ini Jadi pertanyaan dari nomor 1 sampai 15 Bapak Ibu ya Siap ya Bapak Ibu ya Oke saya mulai pertanyaan dari nomor 1 Tadi ada gambar yang foto pertama tadi ada gambar kapal Bapak dan Ibu Nah boleh dituliskan nomor 1 kapalnya tadi tertambat atau tidak Tertambat atau tidak Nah jawabannya itu doang Bapak Ibu ya nomor 1 Kemudian yang nomor 2 Nomor 2 tadi ada orang main bilyard ya Bapak dan Ibu ya Nah orangnya botak gitu kan ya pakai baju warna merah Pertanyaan saya meja bilyardnya Bapak Ibu warna apa ya Meja bilyardnya warna apa Bapak Ibu Itu nomor 2 Semoga Bapak Ibu mengingatnya ya Nomor 3 Nomor 3 tadi ada ruang operasi Bapak Ibu Ya ada ruang operasi gitu kan Pertanyaan saya Tadi di dalam ruang operasi itu ada 5 Ada 5 dokter dan suster ya Bapak dan Ibu Pertanyaan saya ada berapa dokter atau suster yang memakai tutup kepala Ya jadi dokter susternya ada 5 nih Bapak Ibu Yang pakai tutup kepala berapa orang ya Bapak Ibu Gitu Oke Kemudian Nomor 4 Tadi ada jam tangan ya Bapak Ibu Ada jam tangan Jam tangan itu dari kulit Gitu ya dari kulit Angkanya angka romawi Nah pertanyaan saya Jarum pendeknya itu menunjukkan angka berapa ya Jarum pendeknya Kemudian Nomor 5 Sepertinya ini foto nomor 5 Jadi tadi ada pertandingan sepak bola Bapak dan Ibu ya Kemudian ada wasit Dia menunjukkan kartu warna merah Pertanyaan saya Wasitnya pakai baju apa ya Pakai baju warna apa Oke Next ya Bapak Ibu ya Tadi ada es krim Bapak Ibu Ya ada es krim Warnanya kuning dan pink Dan di sekeliling es krim itu ada buah Ada 2 macam buah Pertanyaan saya Sebutkan 1 saja Buahnya 1 saja macam buahnya Gak perlu 2-2nya Jadi sebutkan 1 saja jenis buahnya Itu buah apa ya Oke Kemudian Bapak dan Ibu Tadi ada gambar baby Ada gambar bayi ya Bapak Ibu ya Ada gambar bayi Dia pegang bunga tulip Bunga tulipnya Warna putih Pertanyaan saya Baju bayinya warna apa ya Baju bayinya Oke Kemudian nomor berikutnya Nomor berikutnya Tadi ada Ada kuda Bapak dan Ibu ya Saya punya foto kuda Tadi kan Pertanyaan saya ada berapa ekor kuda ya Di dalam foto saya tadi Oke Berikutnya Berikutnya Tadi ada pasta gigi Bapak Ibu ya Ada sikat gigi Yang diberi diatasnya pasta gigi Nah pertanyaan saya Si sikat giginya tadi Warnanya apa ya Bapak Ibu ya Sikat giginya Bukan pasta giginya Kemudian Bapak Ibu Tadi ada tiga buah mobil Gitu kan Ada rumah Terus ada mobil Tiga Nah pertanyaan saya Mobil yang paling besar Yang paling depan Yang di kiri depan Yang paling besar Itu warnanya apa Bapak Ibu Itu warnanya apa Oke Kemudian berikutnya Bapak Ibu Berikutnya Tadi ada balita ya Bapak Ibu ya Ada balita gitu kan Dia lagi menulis atau menggambar gitu kan Rambutnya lucu Pirang gitu Keriting-keriting Nah Dia itu Bajunya Warna apa ya Bapak Ibu Bajunya warna apa Kemudian Yang berikutnya Tadi ada Ada joki kuda ya Bapak Ibu ya Ada joki kuda Nah pertanyaan saya Yang di tengah ini Yang terlihat jelas itu Di punggung kudanya itu Dia ada nomor Bapak Ibu Ada nomor punggung kudanya ya Itu nomornya nomor berapa ya Nomor berapa ya Di kuda Kemudian berikutnya Bapak Ibu Tadi ada gambar potongan kiwi Potongan buah kiwi ya Bapak Ibu ya Nah pertanyaan saya Di sekeliling buah kirinya Itu ada daunnya atau tidak ya Nah jawabannya ya atau tidak Bapak Ibu Ada daunnya atau enggak ya Di gambar kedua dari terakhir Bapak Ibu Ada tiga folder Ada tiga folder map gitu ya Bapak Ibu ya Pertanyaan tadi foldernya itu ada warna merah Dan warna hijau Bapak Ibu Nah pertanyaan saya Folder yang warna hijau itu ada di urutan satu dari atas Dua atau tiga ya Urutan paling atas tengah atau bawah Folder warna hijau Dan pertanyaan terakhir dari saya Bapak Ibu Tadi ada gambar bunga Bapak Ibu Ada bunga-bunga berjejer ya Di vas kaca Nah pertanyaan saya Ada bunga warna kuning gak ya tadi Nah jadi cukup jawab Ya atau tidak Nah Bapak ya Bapak Ibu Nah sekarang saya akan buka Buka dan Ibu Saya akan buka Boleh dibantu untuk dicek ya Bapak Ibu ya Bener atau enggak nih Jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu Pertanyaan nomor satu kapalnya Yes tertambat Jadi jawabannya iya ya Bapak Ibu Nanti Bapak dan Ibu boleh dicek ya Benarnya ada berapa ya Bapak Ibu Kemudian yang nomor dua Meja biliardnya warnanya Biru Bapak dan Ibu Bukan hijau Kemudian ada yang pakai tutup kepala atau enggak Enggak ada Pak Tio ada raise hand Yes Pak Tio Bisa saya bantu Ada pertanyaan Pak Oke Enggak ada ya Pak ya Oke Jadi itu ya Bapak Ibu ya Jadi Enggak ada yang pakai tutup kepala ya Pak Kemudian Jarum pendeknya ada di angka berapa Pak 10 Ya jarum pendeknya ada di angka 10 Kemudian Wasiatnya pakai baju warna Biru Buahnya Ada dua buah yaitu Bapak Ibu benar Jika menjawab Raspberry Biri atau cherry Bukan strawberry ya Pak Ini raspberry Raspberry atau cherry Ya Bapak Ibu ya Jadi pilih salah satu aja Udah saya jawab Udah saya agak benar Kemudian yang berikutnya Bajunya warna putih Bajunya warna putih Berikutnya pertanyaannya disini Ada tiga Ya Bapak Ibu ya Ada tiga ekor kuda Sikat giginya warnanya Kuni Bukan biru Kemudian mobil yang paling depan Sebelah kiri warnanya Bapak dan Ibu boleh Boleh menjawab Biru tua Boleh menjawab hitam Ya karena mungkin Kalau di handphone Keliatannya seperti hitam Ya Bapak Ibu ya Jadi boleh jawabannya biru atau hitam Ini warnanya sebetulnya biru tua Dan baju dari balitanya Warnanya pink Ya Bapak Ibu Warnanya pink Kalau ini gak salah ya Bapak Ibu ya Pink Kemudian kudanya Nomornya tujuh Bapak Ibu Ada daunnya Yes ada daunnya Kemudian folder yang paling Yang warna hijau Berada di paling bawah Atau urutan ketiga Dari atas Dan ada bunga warna kuning Di belakang Bapak Ibu Oke Silahkan Bapak dan Ibu Untuk Dicek Dicek Benarnya berapa Bapak Ibu Nah Kita akan melihat Benar paling banyak Benar paling banyak Siapa nih Bapak Ibu Nanti akan mendapatkan hadiah Dari Putri Ya Selain Saya yakin Tadi Bapak dan Ibu Udah Udah ini ya Udah email ya Udah email ke BBSA itu ya Untuk memberikan Pipeline-nya tuh ya Putri harus siapin banyak nih Kayaknya ya Hadiahnya Kayaknya ada banyak nih Yang akan Ngirim email ya Ke Putri Yes Yes Oke Bapak Ibu Ada berapa Silahkan ditulis Bapak dan Ibu Bisa dapat Berapa yang benar Berapa yang benar nih Pak Anton Wah Pak Anton Pak Anton yang benarnya Ada berapa nih Pak Yah Benar 10 Bagus Pak Ray 10 udah keren banget nih Pak Ya Pak Anton benar 5 Oke Gak apa-apa Pak Bu Cing Ada benar 13 Cidevi Wow Ibu Aili 8 Ibu Maria benar 8 Yang benar 13 Wow Bu Cing Cing Keren Mantap So far sementara Posemen sementara Dipimpin oleh Bu Cing Cing Nah Apakah ada yang lebih besar Dari 13 Oke Mantap Luar biasa ya Bapak Ibu ya Thank you Bapak Ibu Jadi sementara nih kita Untuk Bu Cing Cing Sementara ya Oke Selamat Bu Cing Cing Tadi Bu Cing Cing Kemudian yang pertama Yang pertama Yang pertama Nanti Putri akan bantu ya Yang pertama siapa yang paling tinggi Ya Oke Nah So Bapak dan Ibu Jadi Bisa dipastikan ya Bapak Ibu ya Dalam pikiran Dalam kondisi kita sadar Fokus Itu dalam kondisi fokus pun Bapak dan Ibu Kita hanya Sanggup untuk menampung Informasi itu 7 plus minus 2 Micis sekitar 5 sampai 9 Gitu kan Jadi memang kemampuan kita Untuk fokus itu memang Tidak banyak Gitu Jadi jangan berkecil hati Bapak dan Ibu Yang jawabnya Apa Di bawah 9 gitu ya Karena memang Ya rata-rata memang segitu Gitu ya Jadi Yang di atas rata-rata Berarti tingkat Kesadaran fokus Bapak Ibu luar biasa Bagus Ya Nah Kalau tadi kita Udah ngomongin Conscious dan unconscious Bapak Ibu Kalau dalam hal Pembelajaran Kita belajar Kita mengembangkan diri Ada juga yang disebut Conscious dan unconscious Competence Jadi Di sini saya akan menceritakan Bapak Ibu Ada 4 tahap Pembelajaran Gitu Jadi Tahap yang pertama Yang akan kita Lewati Yang pertama itu Biasanya kita berada Di tahap Unconscious Incompetence Yang kiri atas Bapak Ibu Gitu Jadi kita mulai di sini Unconscious Incompetence Dimana Di dalam tahap ini Kita itu Enggak sadar Jadi kita Enggak tahu Enggak sadar Bahwa kita itu Tidak mampu Atau tidak bisa Gitu Jadi kita Enggak sadar dulu Enggak sadar dulu Gitu ya Bapak dan Ibu Bahwa Kita itu Tidak menguasai Skill Atau Enggak sadar Terpentuk Dan kita juga Bisa saja Di sini kita berpikir Kita itu Enggak 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 butuh Kita pikir Enggak penting Enggak butuh Buat kita Nah That's why Untuk kita Supaya bisa Berkembang Mau berkembang Kita harus Masuk dulu Ke tahap Yang selanjutnya Yaitu tahap tiga Dimana tahap tiga Ini adalah Conscious Incompetence Nah Di tahap tiga Yang kiri bawah ini Kita sadar Bapak dan Ibu Kita ngerti Kita tahu Bahwa Kita Tidak memiliki Skill tersebut Kita punya Kekurangan itu Ya Jadi setelah Kita sadar Bahwa kita Tidak mampu Gitu kan Kita tidak bisa Jadi di sini Yang mau saya tekankan Adalah Sangat baik Bapak Ibu Jika kita Itu berpikir Jika kita Merasa Bahwa kita itu Tidak pintar Kita mungkin Merasa bodoh Gitu ya Jadi Kenapa Karena Jika kita Sudah merasa Pintar Gitu kan Maka kita Tidak Maka kita akan Merasa Gak butuh Dan kita tidak Mau untuk Belajar lagi Gitu kan Jadi Merasa bodoh Is the beginning Bapak Ibu Merasa pintar Is the end Gitu Ketika kita Merasa bodoh Dan kita Merasa Harus Harus Belajar Lagi Baru Ketika kita Belajar Kita merasa Bahwa Ternyata Banyak yang Saya tidak Ketahui Ternyata Ada hal Seperti itu Kita baru Sengah Bapak Ibu Bapak Ibu Bahwa Ternyata Ada hal Yang Hebat Luar Biasa Seperti itu Jadi Yang mana Kita baru Ketahui Ketika kita Belajar Jadi Di Conscious Incompetence Kita belajar Nah Ketika kita Belajar Baru Kita masuk Ke tahap Yang berikutnya Tahap Yang kedua Kita Conscious Competence Jadi Kita Bisa Kita bisa Melakukan hal Tersebut Kita kompeten Melakukan hal Tersebut Tapi Hanya Ketika Kita Sadar Atau Fokusnya Tinggi Saja Jadi Disini Kita masih Belum bisa Multitasking Juga Jadi Ketika Kita Fokusnya Tinggi Berada Di dalam Tiket Kesadaran Yang 7 Plus Minus 2 Tadi Baru Kita Bisa Melakukannya Baru Bapak dan Ibu Setelah Kita Terbiasa Melakukannya Terus Menerus Katanya Kalau Udah 2000 Jam Terbang Baru Kita Berada Di dalam Tahap Akhir Tahap Pertama Yaitu Unconscious Competence Dimana Di tahap Ini Kita Sudah Bisa Melakukannya Tanpa Sadar Automatic Tailor Contoh Ketika Dulu Kita Belajar Naik Sepeda Pertama Kali Atau Ketika Kita Belajar Nyetir Mobil Dulu Di tahap Awal Mungkin Kita Masukin Kopling Aja Injek Kopling Injek Krem Aja Kita Harus Tingkat Kesadaran Tingkat Tinggi Sampai Kita Keringetan Pertama Kali Kita Nyo Menyetir Mobil Kemudian Kita Latihan Terus Menerus Kita Praktekan Mungkin Sudah Di atas 2000 Jam Terbang Sekarang Kita Sudah Terbiasa Kita Sudah Nggak Pikir Pikir Lagi Ketika Kita Injek Kopley Injek Krem Mungkin Kita Bisa Multitasking Sambil Denger Radio Sambil Telepon Pake Headset Kita Sudah Bisa Menyetir Itu Kita Berada Di tahap Unconscious Competence Jadi Ini adalah Empat tahap Pembelajaran Bapak Ibu Dan Ibu Yang mau saya Highlight Di sini Adalah Baik Sekali Jika kita Merasa Bahwa kita Harus Terus Belajar Karena Kita Nggak Tahu Bapak Ibu Skype Jadi Itu Tadi Mengenai Yang Pertama Mindset Kemudian Yang Kedua Perasaan Bapak Ibu Feeling Tahap Pembelajaran Kalau Ngomongin Feeling Bapak Ibu Perasaan Jadi Ini Ada 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 Yang dia Bilang Katanya Kalau Kita Mau Apa ya Kalau kita Bekerja itu Kita harus Cintai dulu Apa yang kita Lakukan Katanya Jadi Baru Kita Akan Bagus Bagus Hasilnya Nah Untuk Bapak Dan Ibu Yang setuju Dengan Quote ini Boleh Bantu Saya Untuk Chat Angka 8 Bapak Ibu Kalau Yang setuju Boleh Bantu Chat 8 Benar Enggak Sih Kata Benar Enggak Sih Bahwa Kita Itu Harus Cintai Dulu Pekerjaan Kita Harus Cintai Dulu Apa Yang Kita Lakukan Wah Angka 8 Sudah Masuk Makasih Bapak Ibu Benar Benar Bapak Ibu Jadi Ada Satu Buku Yang Menurut Saya Bagus Bapak Ibu Jadi Judulnya Ini adalah The Power Ini adalah Rangkaian Dari The Secret The Power Dari Ronda Burn Ini Buku Bagus Bapak Ibu Ada The Power Ada The Magic Diba Di The Power Ini Dia Dilar Bahwa Ketika Kita Bersyukur Dulu Ketika Kita Cinta Dulu Dengan Apapun Itu Maka Segalanya Akan Dikembalikan Kepada Kita Berkali Kali Bahkan Lebih Besar Daripada Yang Kita Berikan Duluan Jadi Bapak Ibu Disini Kita Harus Harus Give Love Dulu Jadi Cintai Perusahaan Kita Dulu Cintai Manager Kita Dulu Cintai Rekan Kerja Dulu Cintai Klien Kita Dulu Maka Segala Sesuatunya Itu Akan Kembali Kepada Kita Lebih Besar Jadi Dulu Bapak Ibu Sebelum Saya Di Learning Saya Saya Mengelola Karir Saya Sebagai Soalan Sales Itu Saya Sang Cinta Dengan Kerjaan Saya Kalau Dibilang Passion Kalau Dibilang Passion Mungkin Saya Menemukan Passion Itu Sekarang Setelah Saya Di Dunia Pelatihan Setelah Saya Di Dunia Development Setelah Saya Di Dunia Learning Baru Saya Menemukan Passion Saya Jadi Sebetulnya Saya Bersyukur Bahwa Saya Bisa Bekerja Sesuai Dengan Passion Saya Tetapi Ketika Saya Tanya Orang Kalau Kalian Sebetulnya Kerja Sesuai Passion Enggak Jadi Mereka Juga Bilang Bahwa Di Awal Mereka Pikir Kerjaan Mereka Itu Bukan Passion Mereka 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 Berpikir Seperti Itu Kan Di Pikiran Kita Di Pikiran Kita Itu Kan Kalau Kerja Sesuai Dengan Yang Di Ingin Sesuai Dengan Hobinya Mungkin Terus Keliatannya Berarti Kan Kalau Kerja Sesuai Hobinya Enak Enak Nyaman Nah Dulu Saya Berpikir Seperti Itu Tapi Ternyata Setelah Saya Berbicara Dengan Banyak Orang Ternyata Passion Itu Bisa Dibentuk Jadi Banyak Sekali Orang Yang Di Awal Itu Kerja Di Social Vision Tapi Ternyata Di Tengah Dan Sampai Sekarang Mereka Menemukan Bahwa Kerjaan Mereka Itu Sekarang Adalah Passion Jadi Dan Kalau Misalnya Saya Boleh Berbagi Juga Satu Buku Kepada Teman Teman Ini Bukunya Judulnya The Seed Karangan John Gordon Jadi Disini Menceritakan Satu Orang Dia Itu Merasa Kerjaannya Sekarang Itu Bukan Passion Jadi Jadi Dia Kerjaannya Di Sales Saya Lupa Jadi Dia Di Salah Satu Perusahaan Tapi Dia Merasa Jenduh Ini Bukan Passion Saya Kemudian Dia Datang Ke Atasannya Dia Minta Resign Saya Mau Resign Karena Saya Merasa Ini Kerjaan Bukan Passion Saya Kemudian Atasannya bilang Kamu Jangan Resign Oke Saya Kasih Kamu Cuti Dua Minggu Selama Cuti Silahkan Kamu Boleh Menenangkan Diri Boleh Refreshing Sambil Kamu Cari Apa Yang Menurut Pasien Kamu Apa Jadi Selama Dua Minggu Dia Mencari Pasien Itu Apa Dia Mencari Dia Mulai Dari Tempat Kuliah Karena Dia Pikir Disitulah Pertama Kali Dia Dibentuk Jadi Dia Merasa Kalau Carinya Dari Situ Dia Menemukan Apa Yang Menjadi Pesien Menjadi Pesien Dia Apa Akhirnya Bapak Dan Ibu Selama Perjalanan Dua Minggu Itu Akhirnya Ternyata Dia Menemukan Bahwa Pekerjaannya Sekarang Itu Bisa Menjadi Pesien Kenapa Karena Di dalam Pekerjaannya Sekarang Dia Juga Bisa Dia Bisa Menemukan Nilainya Dia Bisa Menemukan Value Dari Kerjaan Sekarang Jadi Bahwa Di dalam Pekerjaannya Itu Dia Ternyata Bisa Berkontribusi Juga Kalau Saya Melihat Kerjaan Bapak Dan Ibu Saat Ini LJ Hooker Sebagai Agent Property Dan Saya Sekilas Melihat Websitenya LJ Hooker Disini Dibilang Bahwa Kita Pasion Bapak Ibu Bapak Ibu We are Pasion About Helping Helping Our Clients Untuk Menemukan Untuk Menemukan Rumah Impiannya Dan Kemudian Kita Akan Memberikan Layanan Akan Menemani Di Setiap Langkah Klien Kita Dalam Hal Pembelian Atau Dalam Hal Proses Pembelian Atau Leasing Bagi Seluruh Klien Jadi Bapak Dan Ibu Sungguh Luar Biasa Tugas Atau Pekerjaan Bapak Dan Ibu Semuanya Di LG Hooker Dimana Bapak Dan Ibu Memiliki Tugas Memiliki Apa Ya Tugas Memberikan Saran Memberikan Solusi Dan Membantu Klien Klien Untuk Mencapai Properti Impiannya Dengan Lebih Cepat Yang mana Tujuan Semua orang Bapak Dan Ibu Punya Properti Bahkan Yang Sudah Punya Properti Aja Pasti Pengen Punya Properti Kedua Ketiga Keempat Sebanyak Mungkin Saya Juga Pengen Sebanyak Mungkin Saya Mengumpulkan Aset Bapak Dan Jadi Disini Yang Saya Bisa Bilang Bahwa Adalah Kita Harus Menemukan Value Dari Pekerjaan Kita Maka Kita Menikmatinya Dan Mencintainya Jadi Intinya Juga Dalam Setiap Usaha Dan Pekerjaan Kita Mari Kita Berikan Nilai Lebih Mari Kita Berikan Selalu Lebih Daripada Apa Yang Kita Dapat Jadi Dalam Setiap Usaha Atau Pekerjaan Apapun Bapak Ibu Berikanlah Nilai Yang Lebih Dari Income Yang Akan Kita Dapatkan Karena Jika Kita Memberikan Kurang Daripada Income Yang Akan Kita Dapatkan Pasti Hasil Hasil Tidak Bagus Jadi Gimana Caranya Untuk Memastikan Bahwa Kita Selalu Memberikan Nilai Lebih Daripada Yang Kita Dapatkan Caranya Bapak Dan Ibu Selalu Berikan Lebih Besar Di Dalam Setiap Apapun Yang Kita Lakukan Selalu Lakukan Extraordinary Di Luar Harapan Beyond Dari Harapan Selain Itu Pasti Hasilnya Benar Biasa Dan Saya Juga Percaya Hasil Tidak Mungkin Usaha Bapak Dan Ibu Mungkin Hasilnya Belum Sekarang Tapi Soon Or Lider Bapak Dan Ibu Akan Mendapatkan Hari Jadi Itu Tentang Mindset Perasaan Bapak Dan Ibu Sekarang Gimana Caranya Kita Bersikap Bapak Dan Ibu Kalau Mindset Sudah Benar Perasaan Sudah Benar Sekarang Aksion Bapak Disini Saya Mau Membagikan Ada Rumus Rumus Ini Rumus Ini Diberikan Oleh Jack Canfield Dalam Bukunya Apa Saya Lupa Bukunya Apa Judulnya Lupa Lupa Bapak Ibu Pokoknya Di bukunya Jack Canfield Dia bilang Bahwa Dia menyebutkan E E Plus R Sama Dengan U Maksudnya Apa Jadi Maksudnya Bapak Ibu Begini Biasanya Kita Kebanyakan Dari Kita Jika Kita Mengalami Sesuatu Misalnya Kita Ada Event Kita Mendapatkan Satu Event Tertentu Biasanya Yang Kita Lakukan Adalah Kita Langsung Respon Tanpa Sebelumnya Memikirkan Apa Outcome Outcome Kalau Kita Melakukan Respon Tersebut Sedangkan Jack Canfield Bilang Seharusnya Tidak Udah Seperti Ini Seharusnya Di dalam Setiap Apapun Sebelum Kita Merespon Harusnya Yang kita Pikirkan Adalah Outcome Dulu Baru Respon Contohnya Misalnya Begini Bapak Ibu Misalkan Bapak Dan Ibu Lagi Nyetir Mobil Lagi Di dalam Terjalanan Menemui Klien Penting Dan Sebetulnya Agak Terlambat Klien Penting Ini Sifatnya Agak Dominan Sebisa Mungkin Bapak Dan Ibu Jangan Membuat Dia Menunggu Karena Dia Bisa Uring Dan Dia Bisa Memiliki Persepsi Yang Tidak Baik Jadi Tidak Boleh terlambat Karena Buru-buru Nyetir Bapak Ketika Berbelok Berbelok Dengan Cepat Ternyata Bapak Dan Ibu Ditabrak Dari Belakang Sama Mobil Itu Kejadian Ditabrak Dari Belakang Kemudian Bapak Ibu Keluar Dari Mobil Ngelihat Mobilnya Terus Pas Ngelihat Mobilnya Terus Yang Nabrak Juga Keluar Disini Respon Bapak Dan Ibu Seperti Apa Bisa Bisa Respon Bapak Dan Ibu Aduh Gimana Ketabrak Terus Sudah Gitu Orangnya Juga Gak Mau Kalah Lagi Bapak Ibu Yang Nabrak Itu Bukan Salah Saya Bapak Ibu Gimana Sih Pak Gak Lihat Kalau Nyetir Sampai Bisa Nabrak Mobil Saya Sebetulnya Mobilnya Gak Penyok Penyok Amat Sebetulnya Cuma Barat Kecil Bapak Ibu Kesel Karena Orang Yang Nabrak Bukannya Bilang Maaf Gak 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 Soalnya Bapak Mendadak Gitu Gak 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 Sebetulnya Salah 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 Dia Misalnya Sebetulnya Salah Bukan Salah Bapak Ibu Sebetulnya Intinya Bapak Dan Ibu Sebetulnya Hanya Pengen Yang Nabrak Minta Maaf Gitu Yang Saya Mau Ajak Bapak Dan Ibu Ketika Bapak Dan Ibu Mengalami Hal Tersebut Silahkan Dipikirkan Dulu Sebelum Bapak Dan Ibu Respon Jadi Outcome Nya Oke Outcome Nya Adalah Saya Mau Nyampe Ke rumah Klien Saya Dengan Tepat Waktu Itu Outcome Bapak Ibu Ya Outcome Bukan Saya Sebetulnya Yang Penting Itu Saya Ingin Nyampe Ke rumah Klien Dengan Cepat Bukan Saya Ingin Mendapatkan Kata Maaf Dari Yang Mabrak Gitu Kan Nah Kalau Outcome Itu Adalah Saya Nyampe Ke Klien Dengan Tepat Waktu Berarti Seharusnya Sebetulnya Bapak Dan Ibu Tidak Perlu Mempermasalahkan Besar Mengenai Tompel Kecil Mungkin Bapak Dan Ibu Cukup Keluar Mobil Terus Ngelihat Oh Gak Bapak Cuma Bara Kecil Udah Pak Saya Juga Buru Oke Yaudah Pak Selesai Mungkin Dengan Kalau Bapak Dan Ibu Merespon Seperti Itu Mungkin Yang Nabrak Akan Bila Ya Maaf Ya Pak Saya Cepat Cepat Mungkin Tapi Karena Kita keluar Udah Marah Marah Duluan Udah Mengeluarkan Udah Mimik Mukanya Udah Sembo Dulu Udah Gimana Pak Bapak Nggak Lihat Itu Mobil Saya Di Sebelah Kiri Gitu Ya Gitu Bapak Ibu Selalu Bapak Ibu Pikirkan Dulu Jadi Disini Cik Canfield Bilang Bahwa Event Kita Tidak Bisa Mengontrol Event Mobil Kita Ditabrak Kita Tidak Bisa Kontrol Itu Berada Di Luar Kendali Kita Kebanyakan Dari Kita Fokus Kepada Hal-hal Yang Tidak Bisa Kita Ubah Jadi Mari Kita Ubah Sama-sama Kita Fokus Pada Solusi Kita Fokus Pada Hal Yang Kita Bisa Lakukan Karena Kalau Kita Fokus Pada Hal Yang Tidak Kita Bisa Ubah Atau Tidak Bisa Kita Kontrol Maka Kita Akan Buang Waktu Energi Tenaga Dan Hasilnya Tidak Dari Mana Juga Jadi